Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Herianti Putri Anak Aki Ditio mangkir dalam pemeriksaan lanjutan atas kasus sumbangan 2 triliun rupiah. Polda Sumatera Selatan menegaskan hingga kini status Putri Aki Ditio masih sebagai terperiksa. Dari rekaman amatir terlihat adanya kendaraan ambulans yang masuk ke dalam perubah Herianti di jalan Tugumulyo, Ilir Timur 1 Palembang. Diduga ambulans tersebut akan membawa Herianti ke rumah sakit akibat kondisi kesehatan yang terganggu. Padahal rencana saja Herianti akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus sumbangan dada senilai 2 triliun rupiah. Sebelumnya polisi yang telah melakukan pemeriksaan sejak Senin kemarin belum menaikkan status Herianti. Status Herianti masih sebagai terperiksa. Klaim sumbangan 2 triliun untuk penanganan COVID-19 dari pengusaha Aki Ditio masih menjadi besteri. Ternyata anak Aki Ditio Herianti Tio pernah juga tersandung kasus penipuan dan penggelapan senilai 7,9 miliar rupiah. Herianti diketahui pernah mengajak rekannya berbisnis dalam proyek pengadaan pendingin ruangan, interior, dan songket pada 2018. Namun hingga tahun 2020 tak ada hasil. Kasusnya sudah masuk ke polisi. Namun Herianti tidak pernah memenuhi panggilan hingga laporannya dicabut pada Februari 2021. Ini pun juga permasalahan penipuan penggelapan yang dilaporkan oleh pelapor. Itu sejak tahun 2018 yang lalu, ya, tentang adanya penipuan penggelapan yang dilakukan oleh terlapor Sudariha. Untuk kita undang, memang itu aneh dan kita undang. Apa dasar pelapor ini mencabut laporan. Tapi memang sudah, pelapor sudah mencabut laporannya. Ya, heboh sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Di Tio secara simbolis diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri. Uang tersebut sedianya akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Namun uang sumbangan tersebut belakangan tidak jelas keberadaannya. Dari Palembang dan Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!